Assalamualaikum teman-teman, balik lagi ke channel aku Natama Masak mudah, murah, dan untung banyak hari ini kita akan membuat puding sutra super lembut dan super gampang Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan notifikasi loncengnya dulu ya Supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video setiap hari Langsung masuk ke bahan-bahannya, yang terutama aku punya susu UHT Ini satu kotak gini, cuma ini aku udah pake 200ml Jadi kira-kira sisanya 800ml lah ya guys Gak sampe 1 liter, jadi ini 800ml gitu Kalau kita tinggal tuangkan aja ke dalam wadah Seperti ini Nah kalau kalian mau buat yang 1 liter, 1 kotak gini itu boleh banget Ini semua resepnya juga sama, kayak gini Untuk kadar, untuk komposisinya juga sama banget guys Lalu, tambahkan 3 senamakan gula pasir Kalau kalian suka yang manis, boleh ditambahkan gula pasirnya Sampai kalian rasa itu sudah manis Kurang lebih 5-6 sendok makanan itu sudah manis menurut aku ya guys Dan satu bungkus Agar-agar plain kayak gini Nah ini untuk aku yang 800ml Aku pake semua, is oke gak apa-apa Tapi kalau kalian mau pake, kalau kalian buat yang 1 liter Pake semua juga boleh Semua agar-agar juga boleh ya guys Jadi deh ini nanti hasilnya pun gak terlalu keras dan tidak terlalu lembek Ini hasilnya pas, 800ml sampai 1 liter Agar-agar itu, pas banget guys Lalu untuk rasanya, aku pake milo Ini boleh di skip, kalau kalian mau yang putih aja Nah kalau misalnya aku, disini pake milo 1 bungkus kayak gini Ini supaya ada rasa-rasa coklat dikit-dikit gitu Jadi biar pure gak rasanya susu banget Sebenernya susu banget itu juga enak banget Tapi karena aku mau buat yang berbeda Sedikit berbeda Jadi aku tambahin 1 bungkus milo kayak gini Nah ini kita aduk sebelum kita taruh di atas kompor Setelah dia sudah larut Larutan milonya Baru kita aduk di atas kompor kayak gini Nah untuk apinya, apinya kecil aja Dan ini kita tunggu sampai mendidih Tapi tidak terlalu gelubuk-gelubuk mendidihnya gitu Jadi dia kayak berbusa kayak gini aja ini udah diangkat Udah boleh diangkat Karena nanti kalau terlalu mendidih Dia bakal kayak pecah gitu guys Jadi kayak berbentuk kayak You know kalau misalnya kalian masak gulai Dia kayak pecah santan gitu Nah jadi dia bakal kayak gitu guys Nah ini kita harus siapkan tempat susunya tadi Dan corong kayak gini Kita akan tuang Oh my god, ini panas banget Jadi kalian harus pastikan dia harus masuk ke dalam Supaya tidak tumpah kemana-mana Dan itu panas banget guys Kita ulangi lagi Terus kita masukin secara perlahan-lahan Dan pastikan corong bawahnya itu benar-benar tertancap dengan pas Supaya dia tidak meluber kayak yang aku lakukan tadi Tinggal kita tuang semuanya Udah deh jadi Kita angkat dulu Sorongnya Dan ini kita biarkan dulu Yang kita tutup Kita biarkan dulu sampai dingin Baru kita bisa masukin kulkas Nah kalau kita tutup langsung Nanti dia kemungkinan bisa cepat basi Oke Oke guys ini dia hasil dari yang udah kita tutup Dan kita dinginkan di dalam kulkas Kurang lebih 3 jaman Sekarang aku mau gunting Tempat susunya Atau kotak susunya ini Seperti ini Jadi ini tanpa cetakan sama sekali Kalian bisa buat di rumah Caranya gampang banget Simple Kalau kalian tidak pakai milo Ini cuma 3 bahan sama sekali Kita gunting semuanya Dan kita siapkan piring Untuk menuang Si puding sutra ini Wah Jeng 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 Oh iya Udah mau keluar Udah mau keluar Tuh guys Tuh penampakannya tuh Tuh kalian bisa lihat tuh Oh my god Sekarang kita mau potong Puding sutranya Tuh kalian bisa lihat Kelembutan Dan dari Teksturnya ini Bener-bener lembut banget Ini bukan Sekedar agar-agar Tapi ini puding yang Super lembut Kalian bisa banget Buangnya di rumah Gampang banget Dan ini bisa dinikmati Sambil nonton tv Dan bersama keluarga Pastinya guys Tuh Ini kita pun potong Menjadi beberapa bagian Lembutnya kan guys Nah sekarang aku mau siapin piring Karena aku mau ngerasain Satu layer Dari puding sutra ini Yang super lembut Dan kita akan Kucurkan SKM Di atasnya Supaya makin nyami Kalau kalian mau buat Flah Boleh banget Tapi aku very simple Pake SKM aja Kayak gini Kita potong Kita taburi dulu Kita taburi Kita lumurin SKM nya kayak gini Terus kita makan Tuh kan Lembut banget Sekali memplok Langsung leleh di mulut Ini besi enak banget Kalian wajib banget Cobain resep ini Di rumah guys Oke guys Sekian dulu videonya Jangan lupa untuk Klik tombol like Dan share ke teman-teman kalian Supaya Video di channel ini Lebih bermanfaat Makan terus Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk Klik tombol subscribe Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton